Halo semuanya, selamat datang kembali di channel youtube saya dalam video ini kita bahas tentang PTS bahasa inggris atau penilaian tengah semester bahasa inggris tentunya di tahun 2024 ya walaupun sebenarnya kita sudah lama banget gak bahas soal bahasa inggris lagi ya tapi kali ini kita bahas lagi soal-soal bahasa inggris dan buat teman-teman yang sedang akan ujian semangat ya, jangan lupa berdoa dan belajar oke, untuk nomor 1, kita bersama dulu ya read the dialog below to answer the questions Lisa, look at the giraffe, they have curly eyelashes Salsa, yes they do, their eyelashes are adorable Sita, and look at the zebras, they have black and white strip on their bodies Novan, guys, do you know that each zebra has different pattern? Lisa, they do, that's very interesting oke, what do they say about the animals A, Lisa says that giraffe have curly eyelashes B, Novan says that each zebra has the same pattern C, Lisa says that giraffe have black and white strips or D, Salsa says that zebra have curly eyelashes oke, we're analytic for the option ya kita analisis dulu untuk yang A Lisa says that zebra have curly eyelashes oke, itu kita bisa temukan di sini nih oke, kita simpan dulu yang A ya oke, B Novan says that each zebra has the same pattern oke, kalau di sini sih Novan ini tidak menyatakan ya dia hanya bertanya oke, yang C, Lisa says that giraffe have black and white strips baik, sudah jelas ya guys yang bilang itu bukan si Lisa, tetapi si Sita ini dia oke, kalau yang D, Salsa says that zebra have curly eyelashes ini si Salsa tidak ada bilang seperti itu ya oke, jadi sudah jelas jawaban yang paling tepat adalah yang A oke, good job kita next to number 2 what is the synonym for adorable in the sentence ya, yang like they're endless or erodible adorable, sorry A, ugly B, awful C, beautiful or D, bad oke, silahkan dijawab terlebih dahulu baik, jika sudah kita ke pembahasan ya jadi, di sini yang ditanyakan adalah sinonim ya guys, kalau sinonim ini itu artinya persamaan kata ya, persamaan kata dari si adorable yang mana kita ketahui bahwa adorable ini artinya adalah mengemaskan ya, so sinonim dari mengemaskan ini adalah apakah ugly ya, ataukah awful ataukah beautiful ataukah bad ya, jadi adorable ini kan tadi mengemaskan jadi untuk hewan itu ya, persamaannya itu sudah pasti beautiful jawaban yang paling tepat adalah yang C well guys, now we are going to number 3 oke, before we are going to number 2 we read the paragraph first ya my cute white hello everybody my name is Dian I live in a small village I have a pet his name is white it is a rabbit his fire is white and has black spots it has long ear and a short tail he also has big eyes and then what my rabbit like to eat carrot and other vegetables I bring white to a veterinarian when he does not look well I love white very much well, the question is how do white eyes look like A cute B small C long or D big oke, please the answer first well, jika sudah kita ke pembahasan ya oke, disini ditanya adalah bagaimana bentuk what ice ice ini adalah ma mata nah, coba teman-teman lihat yang ini ini dia ya jadi he also has big eyes ya jadi sudah jelas kalau eyes-nya itu adalah big ya mana dia jawabannya paling tepat ya big adalah jawaban yang D benar sekali oke next we are going to number four well the number four ini masih paragrafnya masa yang tadi ya where the number four what does white eat A rice and fish B carrot and other vegetables C fruit and vegetables or D meat oke, silahkan dijawab terlebih dahulu well, jika sudah kita ke pembahasan nah, pertanyaannya adalah what does white eat it ini adalah makan jadi, apa makanan dari si white ini nah, jawabannya ini dia carrot and other vegetables ya jadi, sudah jelas jawaban yang paling tepat adalah yang B oke kita lanjut ke number five well, the number five when does the writer take white to the veterinarian oke A when she want to the check-up B when her mother ask her to C when she has some money or D when white is not healthy oke now guys please answer first silahkan dijawab terlebih dahulu jika waktunya kurang silahkan di pause ya baik jika sudah kita ke pembahasan nah disini pertanyaannya kapan si penulis kapan si penulis ini membawa si white itu ke veterani ya jadi jawabannya ada disini nih nih when he does not look well ya look well ini kan tidak sehat ya kan tidak kelihatan sehat artinya ya berarti kalau tidak sehat artinya sama aja dengan when white is not healthy ya when white is not healthy ketika si white itu tidak sehat well dengan healthy ini artinya sama ya sama-sama artinya sehat jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D oke oke guys kali ini kita bahas hanya 5 soal dulu ya karena nanti akan kita bahas akan kita upas lagi pastinya masih banyak lagi soal-soal yang akan kita bahas nanti untuk kelas 7 semester 1 ini ya tentunya jangan lupa terus pantau youtube kita karena kita akan memberikan konten-konten yang menarik dan terbaik tentunya ya oke thanks for watching see you for next video and bye 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 selamat menikmati